Serius? Mas Joang tuh lagi menuju kemari. Dia mau nagi hutang ke kita. Hah? Apa? Hutang yang mana lagi? Yang belum dibayarlah. Aduh, gimana dong bang? Kita tuh udah gak punya uang buat bayar hutang. Bahkan kita juga udah gak punya alasan lagi. Iya, tenang. Tenang. Kita kan sedang berpuasa nih. Jadi tak perlu kita berkilah dan tak perlu kita berbohong. Abang berani ngadepin Mas Joang? Berani? Abang cuma takut sama Allah. Ya, tapi untuk menghadapi orang macam Mas Joang itu, ya kita harus cari cara lain lah. Ya Allah. Daripada terus berkilah, mendingan awak menjauh aja. Stop, lo. Baru aja gue mau ke rumah lu. Cari mati kau, Din. Mas Joang ada di sana. Ya ampun tuh tukang sayur. Enerjik banget sih. Tadi pagi nagi hutang ke rumah gue. Gue ampe kabur-kaburan. Padahal gue mau ngungsi sebentar ke rumah lu, Surul. Lebih baik kita menjawab aja, Din. Soalnya kampung ini sudah tak aman buat kita. Bener-bener tuh orang. Ini udah sampai tahap mengganggu ketenteraan batin kita, Surul. Mau ngungsi kemana lagi? Kita kemuh sholat bang Cek aja. Kita sholat aja di sana, Din. Nah, ntar kalau dia ngikut sholat gimana? Ya, kita sholatnya yang lama, Din. Kalau perlu kita bikin seratus rakaat. Nah, awak yakin pasti tak betah dia ngikutin kita? Ide bagus tuh. Eh, sholat apa sih? Apa seratus rakaat? Ya, sholat yang berulang-ulang. Udah lah, nggak usah kok pikirin lah. Ayo jalan kita ya. Enggak, enggak, enggak. Gue kagak mau dituduh berkomplot sama Pak Jukeng sebab gue ngumpulin lo berdua dari kewajiban lo bayar utang. Ya, eh, abang tinggal bilang aja nggak ngeliat kita. Apa susahnya sih? Kenyataannya gue ngeliat lo. Ya, abang berpura-pura lah sikit, Bang. Dia minggu menolong kami nih, Bang. Ya, nolongin lo berdua. Bener. Cuman sekaligus gue bikin dosa sebab mulut gue ini udah bersaksi palsu. Bagaimana dong jawab gue nanti di akhirat? Kenapa kalian nggak puasa ngomong aja sih? Diam itu hikmah. Tapi sedikit sekali yang melakukannya. Nah, gue tahu. Itu pasti lirik lagunya bimbo, kan? Sabda Rasulullah, Bang. Astagfirullahaladzim. Orang lagi ditagi utang malah disuruh puasa ngomong. Ini nggak ngeliatin lo jam, ah. Ya udahlah, Din. Pergi aja kita dari sini. Udah tak bersahabat awal lihat orang-orang di dunia nih. Ayolah. Bagaimana dong? Kelau. Seri, Bang. Saya mau kelau. Oh, diam itu emas. Maksudnya itu yang nyanyiin Dewi Yul mebruri. Boleh? Ya. Diam itu emas. Puasa ngomong. Kadang ajam dan mangjak nggak pekasih sama masalah orang lain. Lo mau ikut puasa ngomong? Ya, untuk apa, Din. Kita itu masih punya cara yang lebih baik untuk menghadapi Mas Joeng. Gimana caranya? Hindari berjumpa sama dia sampai kita mendapatkan uang. Indah, indah, ya Allah. Iya. Ya, pasti seperti itu tuh. Ekspresinya orang yang punya hutang, kalau ketemu sama Yanagih. Mau lari ke mana? Maksudnya banyak hutang nih. Apa sih maksudnya? Kalian pada sakit gigi ya? Lagi belajar ilmu hitam? Saya jadi nggak ngerti kalian kesambut Jin mana. Tapi yang jelas, supaya komunikasi kita tetap jalan, kita akan menggunakan bahasa yang sama. Kalau begini kan beres, saling pengertian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Joeng. Apa maksudnya tadi itu? Saya minta, besok kalian berdua melunas hutangnya. Hah? Kan kalian udah sepakat. Buktinya kita udah salaman. Hah? Jangan haho-haho aja. Mendingan nyari uang sana. Tidak. Terima kasih telah menonton!